Memasuki libur natal dan tahut baru terpantau jumlah kendaraan arus lintas muara bulian muara tembesi normal dan tidak terdapat hambatan berarti. Namun kondisi jalan yang banyak terdapat lubang besar menjadi penghambat laju kendaraan yang melintas. Berikut laporan reporter JAK TV di Kabupaten Patanghari. Pemirsa saya sekarang berada di simpang 4 luar bulian yang mana terlihat disini ada posian operasi lilin tahun 2022 menghadapi natal dan tahun baru. Di simpang ini terlihat kendaraan padat namun masih terpantau lancar dan baik. Namun di antara kendaraan tersebut masih ada yang menjadi penghambat laju jalan kendaraan yaitu terdapat beberapa titik lubang yang besar sehingga menghambat perjalanan masyarakat yang menggunakan kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4. Saat ini masih terpantau lancar dan aktivitas kendaraan juga terpantau baik. Namun sebagai penghambatnya yaitu beberapa titik terdapat lubang yang besar tidak menutup kemungkinan berada di depan posian itu sendiri. Dapat kita lihat bahwasannya kemacetan ini tidak begitu berarti dan ini masih bisa terpantau. Dan dikhawatirkannya apabila kendaraan aktivitas batubara yang sudah mulai beroperasional ini akan mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Akibat jalan yang jelek beberapa ruas jalan yang masih terpantau lubang besar sehingga ini menghambat laju kendaraan yang beraktivitas. Dari pantauan kami di Simpang BBC, Simpang 4 di Muara Bulian ini, kendaraan yang ingin arus muzik di akhir pekat pada tahun 2022 ini masih terpantau lancar dan belum mengalami peningkatan aktivitas yang begitu tajam. Sehingga kendaraan yang berada di sini masih terpantau lancar. Saya Selamit Riyadi melaporkan secara langsung dari Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Terima kasih telah menonton!